Bencana banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyisakan bangunan yang sudah porak-poranda dan pilu bagi warga terdampak. Maka dalam masa pemulihan pasca, bencana Presiden Joko Widodo datang berkunjung untuk memberikan dukungannya. Bangunan yang porak-poranda menjadi sisa-sisa dasyatnya bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Dari 625 rumah yang rusak, 159 rumah diantaranya mengalami rusak berat. Untuk memantau pemulihan pasca bencana, Presiden Jokowi datang berkunjung didampingi sang istri Ibu Iryana dan Menko PMK Muhajir Effendi serta rombongan lainnya. Presiden Jokowi meminta pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyiapkan tempat relokasi bagi warga terdampak bencana. Lalu bagi korban yang tinggalnya di jalur berbahaya, tidak diizinkan untuk membangun kembali rumahnya di situ. Setelah itu, Presiden Jokowi meninjau pembangunan kembali infrastruktur di lokasi tersebut. Jadi evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi, tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini. Kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat. Semuanya sudah dilakukan dan masih ada satu-dua yang masih dalam proses, kita kejar agar semuanya secepatnya kembali rumah. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang, yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi, direlokasi, tadi Pak Bupati, Pak Belur sudah menyiapkan lahannya sehingga segera nanti ada penantaran lokasi. Kalau sudah, Pemerintah Pusat, Pemerintah PU agak saya perintah untuk segera dimulai. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga mengunjungi ratusan warga yang mengungsi, sekaligus menyerahkan bantuan langsung kepada warga terdampak.